Para ahli memprediksi epicentrum atau pusat penyebaran virus corona kemungkinan besar bakal masuk ke negara di Asia selama vaksin belum ditemukan. Pernyataan itu dikeluarkan pakar kesehatan publik yang memperingatkan gelombang kedua wabah bisa terjadi kembali. Hal ini dikarenakan masyarakat terlalu cepat kembali kehidupan normal dan tak ikuti himbauan social distancing. Direktur General Institute Vaksin Internasional di Korea, Jerome Kim, mengatakan sejumlah negara saat ini telah melonggarkan pembatasan sosial mereka. Dikutip Kompas.com dari ABC Indonesia selasa 14 April 2020, Kim menjelaskan garis akhir dari penyebaran virus corona ini susah untuk diprediksi. Prof. Rob Moody dari Sekolah Kesehatan Populasi Universitas Melbourne berkata warga harus tetap berhati-hati saat melakukan social distancing. Pasalnya, mereka akan menuju situasi apakah orang yang sudah sembuh bisa lebih berbahaya dari wabah itu sendiri. Ahli kesehatan publik juga khawatir akan terjadi penularan yang tidak terkendali di tempat-tempat lain seperti di Asia, sama hanya dengan di Afrika yang artinya epicentrum virus corona akan terus berpindah. Sejumlah ahli memaparkan negara berpopulasi padat seperti India, Indonesia dan Filipina dapat berpotensi karena sulit menerapkan dan aturan menjaga jarak dalam skala besar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!